Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mang Cebice atas kesetiaannya selama ini Sudah mengikuti video-video Mang Dayat Kali ini Mang Dayat akan menampilkan segmen yang berbeda Yaitu mengenai sejarah tokoh-tokoh Islam Insya Allah ke depan Mang Dayat akan mengangkat juga Sejarah dan tokoh-tokoh Islam Yang insya Allah bisa menjadi teladan dan inspirasi untuk kita Di video perdana ini kita akan bercerita mengenai seorang tokoh Di masa Khalifah Umar Yaitu Syaid bin Amir al-Jumahi Beliau adalah seorang gubernur yang miskin Yang tidak pernah nerimo gaji sebagai gubernur Karena setiap nerimo gaji langsung disintekah kenyau Beliau juga punya pandangan yang berbeda mengenai apa itu Yang namanya jabatan Yang akhirnya beliau meninggal tetap dengan keadaan miskin Cak Mano kisahnya Pah kita ulas dan tonton video Mang Dayat Sampai habis Mang C.B.C. Kali ini ada segmen yang berbeda Jadi Mang Dayat, Mang C.B.C. membuat segmen baru Yaitu tentang sejarah-sejarah Islam Dan juga tentang tokoh-tokoh Islam Kenapa? Karena kayak ini Kalau kita ngomong selama ini tentang sejarah-sejarah Palembang Sebenarnya tidak bisa terlepas dari sejarah-sejarah Islam juga Banyak korelasinya disini Nah jadi Alaka baiknya Kita pelajari Kita bahas tentang sejarah Palembang Tapi tidak melepaskan dengan sejarah Islam Dan di Islam juga Banyak tokoh-tokoh yang bisa kita jadi ke panutan Panutan, banyak riwayat-riwayat yang bagus untuk bisa menjadikan panutan Nah karena itu Mang C.B.C. Kali ini Mang Dayat menemui salah satu seorang ulama Dari Palembang Yaitu Al-Habib Ali Karol Al-Hadad Assalamualaikum Habib Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah Habib, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, sehat Nah Habib Kali ini kunjungan kali ini Kuloni pengen nanya-nanya Tentang riwayat-riwayat tokoh Muslim lah Tokoh Muslim Jadi Kuloni tertarik dengan ada salah satu tokoh yang namanya itu Said bin Amir Al-Jumari Al-Jumahi Al-Jumahi ya Al-Jumahi Ini adalah salah satu tokoh yang tidak banyak disebut Tidak banyak disebut Tapi punya kisah yang menarik Sebenarnya Nah Kuloni pengen minta pertunjuk Habib Siapa beliau ini? Nah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Said bin Amir Al-Jumahi Ini namu ini memang jarang disebut Wong ya Kalo denger Abu Bakar Kalo denger sahabat Umar dan seterusnya Kita sering Ternyata ada seorang sahabat Beliau ini Said bin Amir Al-Jumahi Termasuk daripada sahabat Nabi Muhammad Yang beliau itu cukup Apa namunya Hebat di dalam perjuangannya Dalam cintanya Sama Nabi Muhammad Jadi Kalo kita Ngomongkan tentang sahabat Selalu kita akan bertanya Mak mana Awal mula Dia pacak masuk Islam Iya kan? Biasa kan Jadi Nah inilah Jadi apa Jadi motivasi kita juga Kalo kita punya Gawi itu Nah begoyur Begoyur Tidak baca Soang Nabi ini begoyur Begoyur Dikit-dikit Dikit-dikit kan Dikumpul-kumpulkan Nah Said bin Amir ini Beliau masuk Islam ini Agak unik Jadi unik nih Karena Beliau cerita Aku masuk Islam Sebabnya itu Pernah aku dapat undangan Undangan dari Wong kafir Quresh Dari kepala-kepala kafir Quresh Kepecongnya lah Kita nyebut Mereka ngundang Kepada Banyak dari Wong yang tinggal di Mekah Untuk menghadiri Eksekusi Dari beberapa Sahabat Nabi Yang sudah ditangkem Banyak Jadi Itulah sebabkan Kita di Muharram Sekarang ya Nah Muharram ini kan Nabi Hijrah Kenapa Nabi Hijrah Karena Nabi Aku memikirkan Keselamatan Bukan diri beliau Tapi keselamatan Pertama agama Biar tersebar Yang kedua Keselamatan Sahabat-sahabat beliau Kalau tidak digoyori Juga disangkep-tangkep Iya Kalau tidak itu Ini kan Makanya beliau kan Sebelum hijrah Sebelumnya Sahabat dulu yang hijrah Ada yang hijrah Ke Etiopia Ke Afrika Itu sebelum hijrah Sebelum Sebelum Jadi ada dua Gelombang malahan Gelombang pertama Ke Etiopia Langsung gelombang kedua Diikutkan Dan mereka Ditinggal di Afrika itu Bukannya dengar Lama Sekitar Sekitar 20 tahunan Baru balik lagi Ketemu Nabi Pas Nabi sudah hijrah Lama di Madinah Nah alhasil Balik ke cerita tadi Said ini dapat undangan Undangan dari Kafir Quresh Untuk menghadiri Eksekusi Di tempat Yang namanya Tanim Itu tempat Rasul di Babit Babit itu Tanim itu Tempat ini Ini Lupu Tempat apa namanya Ngebek Mikon Masjid Siti Aisyah Kalau yang di Babit itu Jumro Bukan Apa namanya Kota apa Kota Toif Betul Nah Kalau ini Tanim ini Itu tempat Apa namanya Siti Aisyah Ngebek Mikon Makanya Disita ada Masjid Siti Aisyah Nah Tanim Itu jadi tempat Eksekusi dulu Waktu itu Termasuk yang Ditangkep oleh Kafir Quresh Sikok sahabat Namanya Khubeb bin Adi Nah Khubeb bin Adi ini Pas ditangkep Kemudian Di Nak ditaruh Di Dikeber di salib Di kayu Dia diomongkan oleh Wang Kafir Quresh Mak mano Kamu ada Nak mundur Nak taubat Nak melok kami lagi Maksudnya kan Dia masih Tak galak Setelah nak dikebat Dia ngomong Khubeb tadi ngomong Sama Kafir Quresh Kalau kamu Ngizinkan aku Aku pengen Sholat Denger Sudah Akhirnya Diizinkan Nah Akhirnya Pas dia sholat Tadi Setelah sholat Itu Yang digawiki oleh Khubeb tadi Dijingok oleh Said bin Amir Tadi Dia sholat Dengan khusyuk Selesai sholat Dia ngomong Kalau bangso Aku tidak khawatir Kamu nyangkau aku Ini takut Dibunuh Gara Akhirnya aku Ngelamu-ngelamui sholat Pasti aku bakal Ngelamu-ngelamui Cuma aku takut Aku demen sholat Cuma aku takut Karena lamunya Aku agak kamu nyangkau Aku takut Sama mati Aku tidak takut mati Lama aku sholat Karena aku demen Sama sholat Bukan karena aku Nak ngindai Takut mati Sudah Dikebut Akhirnya mulai Eksekusi tadi Wang kafir Quresh Ini serem Di mereka itu Karena bencinan Sama Nabi Muhammad Akhirnya Hubeb tadi itu Kalau bahasa Arab Itu ditamsil Tamsil itu Dicincang Dikit-dikit Jadi di Pertamu Pelan-pelan Jarinya dulu dipotong Kakinya dulu Dikit-dikit Nah setelah Sudah banyak yang terpotong Badannya tadi itu Hubeb ditanya oleh Kafir Quresh Payu nak murtad Kalau kau nak murtad Nak selamat Kami lepaskan Aku Kami minta Digantikan dengan Muhammad Di posisi kau Jadi Nabi Muhammad Biarlah di posisi kau Ngentikan Apa dia dikebut Kau selamat di rumah Aku katanya Hubeb aku gak galak Biarlah aku sago Daripada Nabi Kena Kena duri Aku gak rela Nabi kena duri Meskipun yang dikena Keduri Tetap Aku gak rela Lebih baik aku yang susah Lebih baik aku yang susah Apa yang sago Dibunuh Itu segala Akhirnya sudah Akhirnya dibunuh Sampai Ditemukan Banyak tusukan Banyak Apa namanya Cincangan Cincangan Dari tubuh Hubeb tadi itu Sampai dia meninggal Nah Kelar Acara eksekusi Dikel lagi Si Said ini Pas balik ke Mekah Beda sama yang lain Yang lain itu Senang Dianya Bahasanya itu kan Kalau kita nyebut Ibadah saw Dia trauma Nyingok keadaan Apa Pembantaian Yang sadis itu Akhirnya inilah yang jadi Dia dihantui perasaan Kalau berjalan Tengiang-ngiang Kemudian kalau ditiduk Mimpi ketemu Sama Hubeb tadi Apalagi dia terdengar Hubeb itu sebelum meninggal Nyebut doa Ya Allah tolong Azab mereka Habiskan mereka Sehabis-habisnya Dia takut Kena murka Allah Akhirnya subhanallah Itu ternyata Jadi Jalan dia Untuk meluk Islam Jadi hidayah dia Bukan malah dia takut Mas Islam Jadi hidayah dia Hidayah dia Yang umumnya Weng-weng takut Jadi Jadi ini luar biasa Apa namanya Ini muktikan Kalau Allah Nak menunjuk hidayah Kadang-kadang Jalannya itu Tidak disangkung Tidak disangkung Weng siapa namanya Weng kafir Quresh Niatnya itu Nonton Yang lain Biar takut Biar takut Jangan meluk Muhammad Malah ini meluk Muhammad Akhirnya dia masuk Islam Dia pindah ke kota Madinah Meluk Nabi Muhammad Berjuang Sampai seluruh Apa namanya Waktunya Kemudian hartonya Jiwonya Itu dipersembahkan Untuk Nabi Muhammad Itu hebatnya Dia nyari ngadep Ngadep Nabi Muhammad Dia masuk Islam Nah Sampai akhirnya Rasulullah meninggal Nah pas Rasulullah Meninggalkan Kita tahu Kaya insya Allah Kita bakal cerita Setelah Di segmen berikutnya Rasulullah meninggalkan Diteruskan oleh Sahabat Abu Bakar Kemudian Sampai meninggal Diteruskan oleh Sahabat Umar bin Khotob Nah pas Di Di khalifah Masa kepemimpinan Sahabat Umar bin Khotob Sebelum dipimpin Sebelum dijadikan Khalifah Umar bin Khotob Ini konsul Konsul sama Said bin Amir Tadi Makmanulah Kiro-kiro Artinya memang Jadi ring satu Iya ring satu Konsultasi sama Umar Umar konsultasi sama Said bin Amir Tadi Makmanul Kiro-kiro Aku ini Nerimo jadi Khalifah atau tidak Aku katanya Katanya Hubeb Eh katanya Said bin Amir Tadi Apa namanya Tak katik Yang pantas Kecuali kau Yang penting Aku pesan sama kau Dua Pertama Bertakwa kau Sama Allah Yang kedua Perhatikan betul-betul Apa Makmanul Keadaan rakyat Yang kau pimpin Itu betul-betul Kau perhatikan Itu Sudah Akhirnya Karena Umar Dapat Omongan dari Said tadi Tak katik Yang lebih pantas Kecuali dia Umar Malik balik Ya sudah Kalau jadi itu Aku galak Nerimo jadi Kholifah Tapi dengan syarat Kau jadi Gubernur yang aku tunjuk Untuk memimpin Sikok tempat Himso namanya Akhirnya Kata Kata Siapa namanya Said tadi Jangan Ini Jangan Nyerumuskan aku Ke jurang fitnah Itulah Keadaan Sahabat-sahabat Nabi Mereka itu Aku tak katik Sikok pun Yang cinta Yang pengen Berambisi Untuk jadi pemimpin Lebih 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 Dipimpin Beda Keadaan Jadi Umar itu Ragu Padahal Siapa yang Tidak kenal Umar kan Kesenioran Keberanian Dan seterusnya Hebat Luar biasa Cuma Beliau masih Konsul Sama siapa Said bin Amir Tadi Said pas ditunjuk oleh Umar Nolak Jangan Jangan tunjuk Aku Beda Sama kita Laju Masya Allah Ini bedanya Jadi Kemudian Setelah Diomongi oleh Umar kau Jadi Gubernur Sa'id Ngomong Jangan Aku tak galak Terjerumus Ke dalam jurang fitnah Takut Karena kan Kalau jadi pemimpin Setiap Keadaan rakyat Harus betul-betul Diopeni Diperhatikan Kalau ada Yang lewat Artinya Termasuk Tanggungan Di akhirat Ini beban Jadi bukan Sekedar Mimpin Maki Seragam Atau dapat Kedudukan Dan setelah Sudah Akhirnya Katanya Umar Kalau kau tak galak Kenapa kau Nunjuk aku Jadi holifah Di balik Kau Artinya Rumuskan aku Jurang fitnah Kau nak selamat Dewi Maka aku Butuh bantuan kau Setelah itu Kan Kalau tak awun Saling membantu Said Ngomong Ya sudah Aku galak Setelah Galak Akhirnya Dia berangkat Ke kota Himso tadi Diongkos Ini duitnya Seribu dinar Katanya Said Jangan Jangan Apa namanya Aku cukup Dari Allah Ini Emang Gajinya Emang Apa Bahasanya Transport Dinas Tidak Akhirnya Diterima Dibagi-bagi Disedegah Sudah Sampi ke Apa namanya Sampi ke Dia tinggal Di Himso Kemudian Setelah Berapa lama Umar Minta laporan Minta laporan Dari Apa namanya Dari bagian Baitulmal Kalau dulu Itu kan Belum ada Bank Tempat nyimpen Duit negara Itu namanya Baitulmal Baitulmal Malu Rumah Maksudnya Gudang Tempat nyimpen Duit Tempat nyimpen Duit Bank Kalau kita nyimpen Sekarang Jadi Kepala Baitulmal Tugasnya Salah satunya Untuk membagikan Serkah Zakat Galu Dari pusat Kagek turun Kucuran dana Kemudian Yang miski-miski Dibantu Nah Umar bin Khotob ini Karena beliau Yang pemimpin pusat Pimpinan pusat Paling tinggi Beliau minta laporan Dari daerah-daerah Termasuk Siapa daftar Fakir miskin Yang ngaduh Maka Pas digingok Catatan itu Catat Said bin Amir Al Jumahi Jadi Kepala Baitulmal Bukan gubernurnya Ini kepala Baitulmal Kepala bank Jadi Umar nanya Ini Said Gubernur Ramuk Iya Dia miskin Iya Nama mana Aku njuk Duit gaji Tidak kalah Dia Umar Jadi Kata Baitulmal Kami nyiap Sudah untuk Gajinya Dia tidak kalah Terus menolak Jadi dia hidup Dengan Kona Umar ini Apa namanya Keliling lah Surpi Kalau sekarang Nyebutnya apa Presiden Tukun-tukun Ini apa namanya Blu Sukan Blu Sukan Akhirnya Akhirnya Katanya Weng Ini Weng Kampung Di Rakyat Tinggal Itu Kami Ngeluh Ngeluh Apa Ada tiga Kampung Ada tiga Yang kami Sangat Ngeluh Yang pertama Dia ini Dia tidak kalah Disibukkan Di waktu malam Kalau malam Ini tidak kalah Diganggu Bahasa ini kan No disturb Jangan diganggu Waktu malam Padahal kan Kita ini Kadang-kadang Butuh Bantuan Yang kedua Di pagi Dia ini Selalu Telat Misalnya Sekarang kan Jam kerja Masuk jam 8 Dia jam 10 Baju masuk Kemudian Yang ketiga Dalam sebulan Itu Dia ini Punya penyakit Penyakit Yang gara-gara sakitnya Akhirnya kami Terbengkalai Dalam satu hari Tiap satu bulan Setiap satu hari Dalam sebulan Dia pingsan Asobat huwoshiyah Kalau dalam kitab itu Asobat huwoshiyah Yaitu Dia pingsan Di dalam satu hari Dalam sebulan itu Akhirnya Umar manggil Aneh nih Aduh apa Kok pemimpin Modelma ini kan Tidak galak Disibukkan malam Telat Tiap hari telat Kemudian Aduh sakit Aduh apa Kalau tidak cocok Emang nak diganti Oleh Umar Akhirnya dipanggil Ini aku Nanyo sama Kampung Di bawahan kau Tentang keadaan kau Ternyata mereka ngeluh Apa dia geluhannya Pertama Kau ini Tak galak Disibukkan Di waktu malam Apa Maka dia Njawab Wahai Wahai Khalifah Wahai Amirul Muminin Apa namanya Aku sudah Nyiapkan Waktu aku Untuk rakyat ini Di waktu pagi Maka Jangan halangi aku Untuk Mengkhususkan waktu malam Sebagai waktu aku Untuk bermunajat dengan Allah Jadi Ada porsi masing-masing Maksudnya itu kan Pagi ngurusi rakyat Malam-malam Aku pengen Bermunajat dengan Allah Itu pertamu Umar terkejut Masya Allah Ya kan Emang Kita bayangkan Jam kerja Dah ganti Hampir malam Yang kedua Datang telat Ngapok kau telat Tiap hari Hanya dia ngomong Minta maaf Aku Dia salah Aku minta maaf Aku bukan sengaja Nelat ke diri Itu tidak Tapi karena di rumah Tidak kati pembantu Maka aku Terpaksa Untuk Ngewangi Ngewangi Anak Bini aku Untuk ngurusi Gawi-gawi rumah Setelah selesai Aku Kalau dalam Kisah yang Beliau ceritakan Sama Umar Aku melok Masak roti Gue ngarap Makan roti Bukan nasi Jadi aku Ngadoni tepung Ngadoni biji gandum Jadi adonan roti Kemudian setelah Jadi adonan itu Aku baru Aku baru Bangkan Biar dia yang Masak Yang ketiga Katanya Sa'id tadi Aku Sakit Pingsan Dalam sebulan itu Sekali Karena aku Teringat Momen yang Tak bakal aku lupo Apa dia Kata Umar Aku Nyingok Nyaksikan Dengan mata aku Mak mano Syahidnya Khubeb Sahabat Nabi Khubeb bin Adi Ketika dia Dicincang Ketika dia Solat Ketika dia Apa namanya Ditawarkan Untuk dia Murtad Kemudian ketika Dia berdoa Dan itu jadi Apa ucapan terakhirnya Dia Waktu dia sebelum meninggal Itu aku teringat Jadi aku Merasa berdoso Waktu itu Ngapoh aku Tak nolong dia Waktu itu Ngapoh aku Tak nolong dia Padahal itulah 20 tahunan Kayak kejadian itu Iya betul Jadi aku Ngapoh nak nolong dia Kan Nabi Pindah Kota Madinah 10 tahun tinggal 10 tahun Berarti sekitar Benar 20 tahunan Ngapoh aku Tidak nolong dia Aku tebus Aku tebus Kesalahan aku itu Dengan perjuangan Aku sama Nabi Tapi aku khawatir Aku Berjuang sama Nabi Belum diterima Allah Nah ini Ahnya Umar Masya Allah Ini Ternyata Katanya Umar Oh kalau Kalau itu aku Aku tidak salah Ngangkat kau Jadi Jadi gubernur Jadi pemimpin Di Himso ini Akhirnya beliau Sahabat Umar Ngenjuk Seribu dinar Kalau dulu itu Surroh Ngenjuknya dalam bentuk Surroh Surroh itu Bini yang ngomong Biasa hidup miskin Oh Masya Allah Alhamdulillah Allah Yang nolong kita Ini berkat Berkat kita sabar Macam-macam lah kan Akhirnya katanya Said tadi Inti kalak Wahi istriku Aku nunjuk Yang lebih hebat Dari ini Aku tawarkan kepada kau Yang lebih besar Lebih bagus Lebih afdol Daripada Duit seribu dinar Oh kalak Katanya Apa dia Kita sedekah ke lagi Sedekah ke lagi Jadi kita Lebih banyak Dapat kebaikan dari Allah Menurutlah namu ini Bini dulu Memang ini hari Brebut Wah yuk Jok ke diri Kita juga Jadi Suhanallah Alhasil Duit tadi itu Baru dapat Dari sahabat Umar bin Hottop Tidak sehari Selesai Sibu dinar Dibagikan kepada Pokoro Dan Mas Hakim Yang ada di Himso tadi Nah ini sejarah Yang hebat Beliau Bisoca ini Karena Nabi Muhammad Meninggalnya Cep mana dia Jadi meninggalnya Karena Apa namanya Tetap keadaan Sesuai dengan Kata Nabi Muhammad Yang mutul maru Alama asya'aleh Uang itu bakal meninggal Sesuai dengan Pola coro Dia hidup Nah beliau ini Terkenal dengan Sahabat Yang Isar Isar itu Arti apa Dia Lebih mentingin Kepentingan Uang Dibandingkan Kepentingan pribadi Biarlah Ngutamakan Wong Biarlah Wong seneng Biarlah Kainu Dioca ini Maka beliau pun meninggal Dalam keadaan Cek itu Jadi Emang dalam keadaan Miskin Tidak punya Apa-apa Beliau Akhirnya dimuliakan oleh Allah SWT Huznul Khotimahnya Berkat Ihtarnya beliau Kepada Sahabat-sahabat Ataupun Tabi'in-Tabi'in Yang hidup Di zaman beliau Nah Jadi memang Banyak tokoh-tokoh Islam kita ini Yang luar biasa Jadi Lebih Mementingkan Kepentingan Uang Daripada diri sendiri Yang Adab-adab Ini sudah Banyak Ilang Sudah Banyak Ilang Di Dunia Jadi Memang Salah satu Akhir zaman Itu Hilangnya Adab-adab Zaman-zaman Nabi dulu Nabi pun Ngomong saja itu Kata Nabi Akhir zaman itu Salah satu Yang bakal banyak Muncul itu Bukannya Isar Tapi Asaro Kaliman hampir sama Isar Asar Isar Asaro Kalau Isar Utamakan Uang daripada Dewi Tapi kalau Asaro itu Kebalikannya Yang penting Segala apa Kepentingan aku Nah ini Akhir zaman Jadi Dengan kita Ngangkat cerita-cerita Dari Tokoh-tokoh Muslim ini Mudah-mudahan Itu bisa Jadi motivasi Kita Untuk lebih Tahu lagi Cak Mano Kehidupan di masa lalu Sebenarnya Islam ini Cak Mano Di zaman dulu Nah Mudah-mudahan Ini bisa Menjadi Teladan kita Dan mudah-mudahan Ini menambah Kasana kita Dalam pengetahuan Tentang Islam Mungkin itu Siap Makasih Sekian dulu Dari kami Kalau memang Ada salah-salah Kata Baik dari Narasi Ataupun video Kami mohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh